Dengarkan kisahnya dan nanti akan ada tanya-jawab Nanti akan ada surprise-nya Oke siap Bu Guru Di suatu sore di sebuah ruang tamu Terlihat dua kakak beradik sedang asik bermain boneka Sambil setekali mereka menikmati makanan yang disediakan Umi Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama Karena beberapa saat kemudian terdengar ruara tanisan dan teriakan Suasana berubah dan ketenangan pun hilang Apa yang terjadi ya? Ayo kita cari tahu Kak aku minta dong makanannya Nggak ah kan kamu juga punya Kenapa minta aku? Punya aku kan sudah habis kak Minta dong Nggak ah nanti makanan kakak juga habis Ih tak apa gitu sih Minta dong Pak kak Umi kan kita harus berbagi Nggak mau Minta dong kak Nggak mau Umi Umi Maka perwit Umi 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 dari dalam rumah bergegas datang ke ruang tamu Dan mendapati kedua anaknya sedang bertengkar Umi melihat adik sedang menangis Sementara kakak sedang mengumyah makanannya Tanpa menghiraukan tangisan adiknya Astagfirullah Ada apa ini? Kenapa ribut ribut? Ini ada kenapa kak? Kakak pelit Umi Ih Reko gitu Babi Kasi malah bilang pelit Salah sendiri Kenapa makanannya dihabiskan? Iya Emang kakak pelit? Biarin aja dibilang pelit Daripada makanan kakak abis sama kamu Tuhan Umi Gak apa gitu Nggak mau berbagi Umi terdiam sejenak Sambil terus berpikir Apa yang akan dilakukannya? Setelah beberapa saat? Oh Umi tahu sekarang Sepertinya ada yang harus kita obrolkan Ayo kita duduk dan semuanya tenang ya Adik berhenti dulu nangisnya Kakak juga berhenti dulu makannya ya Umi mengajak anak-anaknya duduk Dan menenangkan keduanya Setelah suasana tenang Umi pun mulai berbicara Kakak Umi dengar Adik meminta makanannya sama kakak Dan sampai adik menangis Kakak tetap tidak mau memberi ya Astagfirullah Kan Umi sering bilang Mungkin kakak lupa ya Ketika ada orang yang meminta sesuatu Selama kita punya Sebaiknya kita menolongnya Jangan dibiarkan Nah itulah yang namanya berbagi Oh ya Nabi kita juga pernah loh Mengalami kejadian seperti ini Umi sekarang mau bercerita ya Bagaimana Rasulullah Selalu siap memberikan pertolongan Kepada orang yang sedang membutuhkan Rasulullah sangat suka berbagi Suatu hari Rasulullah Selallahu alaihi wassalam Hendak pergi ke pasar Untuk membeli beberapa kebutuhan Seperti Pakaian dan makanan Berbekal uang sebanyak Delapan dirham Beliau melangkah Menuju pasar Di tengah perjalanan Beliau melihat Ada seorang wanita Yang sedang menangis Dan tampak kebingungan Rasul pun menghentikan langkahnya Dan berjalan menuju wanita tersebut Rasul mendekat Dan bertanya Assalamualaikum Uhti Mengapa Anda menangis Adakah yang bisa saya bantu Waalaikumsalam Ya Rasulullah Saya seorang budak Sedang disuruh Majikan berbelanja Kebutuhan Tetapi uang saya Hilang Ya Rasulullah Bagaimana saya bisa Membeli Semua kebutuhan Majikan saya Sedangkan saya Tidak punya uang Ya Rasulullah Innalilahi Berapa uang yang hilang itu Empat dirham Ya Rasulullah Tenanglah Saya akan berimu Uang sebanyak Empat dirham Ambillah uang ini Dan belanjakan Sesuai dengan Pesanan majikanmu Alhamdulillah Terima kasih Ya Rasulullah Alhamdulillah Salah kuliah Rasulullah Melanjutkan kembali Perjalanannya Menuju pasar Beliau akan meneruskan Rencananya Membeli kebutuhan Namun Di perjalanan Rasulullah Mendengar Ada seorang Laki-laki Memanggil namanya Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Perutku sangat lapar Aku kelaparan Tolonglah Berilah aku makanan Ambilah ini Uang dua dirham Perjilah Dan carilah makanan Untuk menghilangkan laparmu Alhamdulillah Terima kasih Ya Rasulullah Alhamdulillah 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 Rasulullah pun kembali Meneruskan perjalanannya Menuju pasar Kini Uang Rasul Tersisa Dua dirham Dan Rasul pun Melaksanakan Niatnya Untuk membeli Pakaian Setelah selesai Berbelanja Rasul pun Segera meneruskan Perjalanan Meluju rumah Namun Di tengah Perjalanan Rasulullah Mendengar lagi Ada seorang Laki-laki Berteriak-teriak Sambil berkata Wahai Rasulullah Wahai Rasulullah Aku tidak punya Pakaian Tolonglah Berilah aku Pakaian Ya Rasulullah Telullah pun dengan ringan hati Segera memberikan Pakaian Yang baru saja Dibelinya Sambil menggelurkan Tangannya Beliau Berkata Ambillah pakaian ini Pakailah Agar badanmu Terlindungi Terima kasih Ya Rasulullah Alhamdulillah Alakulihal Itu pun Berlalu Meninggalkan Rasulullah Dengan hati senang Karena Mendapatkan Pakaian Baru Dari Rasulullah Kini Rasulullah Tidak memiliki Apapun Untuk Dibawa pulang Dengan tenang Beliau Melanjutkan Kembali Perjalanannya Menuju rumah Namun Di tengah Perjalanan Rasulullah Melihat Budak wanita Yang tadi Ditemuinya Masih berada Di tempat yang sama Dan dalam Keadaan Seperti Kebingungan Rasulullah Pun Melangkah Mendekati Wanita tersebut Sambil Bertanya Wahai Bukti Mengapa Anda Masih Berada Di sini Apakah Ada Kebutuhan Majikanmu Yang Belum Terpenuhi Wahai Rasulullah Saya Bingung Karena Saya Terlambat Pulang Saya Sangat Takut Ya Rasulullah Karena Pasti Ketika Saya Sampai Rumah Akan Dimarahi Majikan Saya Baiklah Saya Akan Mengantarkan Mu Sampai Tiba Di Rumah Majikan Kemudian Berangkatlah Rasulullah Menemani Wanita Budak Menuju Rumah Majikannya Sesampainya Di depan Rumah Rasulullah Mengetuk Pintu Dan Mengucapkan Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Baiklah Jika Kalian Marah Kepada Budak Ini Dan Hendak Menghukum Maka Timpakanlah Hukuman Itu Padaku Setelah Rasulullah Berkata Begitu Majikan Itu Pun Keluar Dari Rumah Dan Berkata Wahai Rasulullah Saya Mohon Maaf Saya Tidak Segera Menjawab Salam Karena Saya Sangat Bahagia Mendengar Suara Rasulullah Dan Sangat Tidak Percaya Dengan Kehadiran Rasulullah Di Depan Rumah Saya Itulah Sebabnya Saya Tidak Segera Menjawab Salam Saya Ingin Terus Mendengar Suara Anda Saya Juga Tidak Akan Menghukumnya Ya Rasulullah Bahkan Sebagai Rasa Terima Kasih Kepadanya Karena Telah Menjadi Jalan Anda Berkunjung Ke Rumah Saya Maka Saya Akan Membebaskannya Sebagai Budak Saya Insya Allah Mulai Hari Ini Dia Bagi Orang Lain Kisah Betapa Rasulullah Memiliki Hati Yang Sangat Mulian Rasulullah Sangat Suka Berbagi Sampai Semua Yang Beliau Meliki Habis Beliau Bagikan Sebaiknya Kita Bisa Menconkoh Beliau Ya Oh Rasulullah Sangat Penyayang Ya Umi Baik Banget Suka Menolong Orang Lain Kakak Pengen Seperti Rasulullah Adek Juga Mau Ya Umi Seperti Rasulullah Alhamdulillah Kalian Anak-Anak Hebat Tentu Bisa Belajar Menikuti Kebaikan Rasulullah Nah Sekarang Ayo Kalian Maafkan Dulu Ya Iya Umi Adek Maafin Kakak Tidak Mau Berbagi Makanan Sama Adek Iya Kakak Sama Maafin Adek Juga Sudah Marah Marah Sama Kakak Alhamdulillah Begitu Dong Kalian Hebat Karena Sudah Paling Memaafkan Sekarang Kita Siap-siap Berwudu Yuk Karena Sebentar lagi Azan Maghrib Terus Kita Selat Maghrib Berjamaah Ya Ayo Sama Sama Nabi Muhammad Pada Satu Hari Saat Henda Kepasar Nabi Bawa Uang Sebanyak 8 Mirhang Nabi Ingin Membeli Pakaian Kemudian Nabi Bertemu Budak Sahaya Yang Sedang Menangis Kehilangan 4 Mirhang Keputu Memberi 4 Mirhang Keparanya Sama Inilah Pemarankan Yang Pemarankan Boneka Boneka Yang Cantik Pemarankan Ya Rasul Pemarankan 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 Nabi Muhammad Tapan Pemarankan Pemarankan Anya Kalmar Terima kasih telah menonton